Kita beralih ke informasi lain pemirsa Presiden Jokowi menemui Timnas Indonesia U20 untuk memberikan semangat setelah gagal berlaga di Piala Dunia di Gelora Bung Karno pada Sabtu sore. Setelah gagal berlaga di Piala Dunia, Timnas Indonesia U20 resmi dibubarkan. Keputusan ini dilakukan usai pertemuan dengan Presiden Jokowi Dodo di Stadion Gelora Bung Karno Sabtu sore. Kedatangan Presiden untuk memberikan semangat kepada Timnas U20 selagal berlaga di Piala Dunia U20 karena FIFA mencoret Indonesia sebagai tuan rumah. Presiden juga meminta agar Timnas tidak alut dalam kesedihan dan kekecewaan. Presiden pun menyebut Garuda Muda masih memiliki banyak kesempatan untuk bermain di laga lain seperti di SEA Games. Tadi saya sampaikan bahwa ke depan kita ingin memiliki tim yang dibangun sejak awal secara terus-menerus berkepanjangan sehingga kita bisa mendapatkan sebuah tim nasional yang betul-betul siap. Karena kayak U20 ini karena masih muda masih memiliki banyak kesempatan. Bisa nanti main di SEA Games, bisa main di Asian Games, masih bisa main di AFF, masih bisa main di Olimpiade 24. Saya kira kesempatan itu masih panjang sehingga tadi saya sampaikan pada mereka, jangan patah semangat. Di sisi lain Presiden juga menanyakan keinginan para Timnas U20 selagal berlaga di Piala Dunia. Menurut Presiden, sejumlah pemain menyampaikan keinginannya seperti ingin melanjutkan pendidikan dan menjadi anggota TNI Polri. Tadi saya menanyakan kepada para pemain, apakah ada yang bisa saya dengar mengenai keinginan-keinginan? Beberapa dari mereka ingin kuliah, beberapa dari mereka ingin bisa masuk ke Polri TNI maupun di PNS. Sementara terkait secara Indonesia sebagai tuan rumah, Presiden Joko Widodo mengaku telah menerima surat dari Presiden FIFA. Ia pun merintahkan Ketua UMPSSI Erick Thohir agar kembali menemui FIFA untuk berkomunikasi agar Indonesia tidak mendapatkan sanksi. Dari Jakarta Bagus Prasetya, Ainyus melaporkan.